Intro Miris keluarga Syarini disebut tak diundang ke acara perayaan ultah Reino Barak Reaksi Aisyarani dianggap janggal, memang gak dianggap Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Baru-baru ini penyanyi Syarini nampak merayakan momen spesial ulang tahun suaminya Reino Barak yang ke-38 tahun Alih-alih digelar secara mewah pengusaha berdera campuran Jepang itu Justru memilih merayakan ulang tahunnya secara sederhana Dengan tumpengan Nampak hadir pula kedua orang tua Reino Barak dalam acara syukuran ulang tahunnya tersebut Dalam foto yang beredar terlihat Syarini berfoto bersama dengan mertuanya Rosano dan Reiko Ada pula pengusaha kaya raya Peter F. Gonta yang ikut memeriahkan perayaan ulang tahun tersebut Namun yang menjadi sorotan nampak tak terlihat keluarga Syarini Sang adik Aisyarani dan Ibu Ndawati di acara tersebut Hingga menimbulkan curiga Para netizen pun meledek Syarini lantaran keduanya yang tak diundang pihak Reino Barak Keliatan ya keluarga Bogor gak ada akses ke rumah mertua Kasian kayak gak dianggap ya Meng keluarga Bogor gak layak celetuk akun gosip Ya kali min diundang tar yang datang CRT Kelurahan Dah gitu pada berisik gak elegan kalau undangan 17an di lapangan sih Cocok banget buat keluarga satu kelurahan itu Seru yang lainnya Tini saja nyelempit disitu kok mau ngajak-ngajak orang min ujar neter Seiring dengan kehebohan rumor tersebut Aisyarani pun langsung buka suara memberikan klarifikasinya Bak membungka mulut netizen Aisyarani pun langsung membeberkan Bukti foto kebersamaannya saat perayaan ulang tahun Reino Barak Mohon maaf Mbak SJH 55 Tangan Anda yang segedit talas Bogor Menghalangi adegan demi adegan berfoto saya Goda Syahrini Mohon maaf Mbak tangan ini sudah gemrot sedari lahir Walau gak hamidun diciptakannya oleh Allah SWT Gak apa-apa Sehingga penting sehat jasmani dan rohani Alhamdulillah balas Aisyarani Namun para netizen nampak sinis dengan respon Aisyarani Yang memamerkan foto keluarga yang diabadikan Saat ulang tahun Reino Barak Pasalnya ia nampak mencurigakan lantaran memberikan klarifikasi panjang lebar Tak sedikit yang menyebutnya hanya mengaku-ngaku Mampir ke acara tersebut hingga menduga Jika sebenarnya memang tak diundang Kenapa ya selalu begitu Tiap kali disindir sama netizen Langsung dah bikin caption kayak buku cerita panjang Ujar neter Hooh mantau deh keknya disindang lah ya Seru neter Mampir tamu gak diundang dong Seru neter Terima kasih telah menonton! 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 Syahrini Kibuli 1 Indonesia kembali menjadi buah bibir di masyarakat hal itu merupakan imbas dari kabar viral soal latar belakang pendidikannya baru-baru ini Syahrini dituding telah berbohong soal riwayat pendidikannya diketahui istri Reino Barak ini merupakan lulusan Universitas Baguan Bogor sebelum menjadi penyanyi terkenal seperti sekarang wanita yang akrab disapa inces ini mengenyam pendidikan di fakultas hukum Universitas Baguan Bogor hal itu pernah diungkap Syahrini dalam tayangan YouTube SCTV dalam tayangan itu Syahrini terlihat sedang berkunjung ke Universitas Baguan Bogor sebagai alumni kakak dari Aisyarani ini berniat silaturahmi dengan para dosen yang pernah mengajarnya di bangku kuliah selamat siang pemirsa di rumah hari ini saya selaturahmi dengan almamater saya Universitas Baguan Bogor ujarnya pelantun sesuatu ini pun sibuk menyapa dosen-dosen yang telah menunggu kehadirannya saya akan fakultas hukum dulunya lulusan tahun 2007 ya pak beber Syahrini mengungkap latar belakang pendidikannya jadi jauh sebelum aku jadi penyanyi harus sarjana hukum dulu jadi memang background di education ku itu sarjana hukum imbuhnya lebih lanjut Syahrini dengan bangga membeberkan pencapaiannya semasa kuliah di mana ia mendapatkan nilai bagus dari skripsinya tak hanya itu Syahrini juga mengaku berhasil mendapatkan nilai tersebut hanya dalam waktu studi yang singkat aku dapat akreditasi askripsiku dan aku termasuk adalah salah satu yang cepat kuliahnya ucap Syahrini kendati demikian fakta mengejutkan soal pendidikan Syahrini belakangan terbongkar baru-baru ini Syahrini diduga telah berbohong soal latar belakang pendidikannya itu kabar itu beredar menyebut bahwa masa studinya tak sesingkat yang ia utarakan data tersebut tertuang di pangkalan data pendidikan tinggi kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi dari data tersebut terungkap bahwa Syahrini yang bernama asli Rini Fatima Jailani merupakan mahasiswa angkatan tahun 2001 tertulis pula dari data itu bahwa ia baru menuntaskan kuliahnya pada 2010 bukan 2007 jadi terhitung 9 tahun lamanya Syahrini mendapatkan gelar sarjana perbedaan fakta dan pernyataan Syahrini tersebut lantas menjadi pembicaraan hangat dari warganet di Instagram selamat menikmati Terima kasih telah menonton!